Bagaimana dengan trauma bagi mereka yang pernah mengalami zaman Orde Baru, Pancasila ini kemudian didefinisikan sesuai dengan selara penguasa, oke? Tidak ada lagi HIP, tapi kemudian ada badan tentang ideologi Pancasila yang kemudian seperti BP7? Ya, begini. Yang BPIP ini tidak membuat pedoman yang sifatnya mengunci pengertian-pengertian. BPIP ini adalah organisasi yang mensosialisasikan, kemudian membumikan nilai-nilai Pancasila berdasar perubahan-perubahan waktu. Kalau P4 itu kan ada kuncinya, bahwa P4 itu kuncinya 45, 32, artinya begitu, itu tafsir. Sekarang tidak ada tafsir, tidak ada tafsir yang ditetapkan oleh negara. Dan siapa saja bisa bergantian duduk di BPIP itu, itu satu. Saya ingin mengatakan dua hal, pertama soal ada yang setuju dan tidak setuju, itu saya kira biasa saja lah, ada Pak Refli tidak setuju, kemudian Rektor UNS yang juga ahli Pancasila setuju, kemudian yang buat BPIP yang buat ini dulu yudilatif setuju, cuma dia hanya tidak suka pada birokrasinya yang mungkin berbelit-belit. Soal setuju dan setuju itu biasa. Yang kedua saya katakan, yang ketiga ini, sekarang ini di dalam RUU HIP yang kami ajukan sekarang, yaitu bak 1, pasal 1, butir 1 mengunci, bahwa yang dimaksud Pancasila adalah Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus dengan 5 sila, dalam satu kesatuan tafsir dan satu pemahanaan nafas, yaitu ketuhanan yang maesah dan seterusnya sampai keadilan susian. Itu sudah mengunci, tidak akan ada tafsir lain tentang Pancasila mana yang sah tentang itu. Nah saya kira itu yang harus dianggap sebagai hadiah dari pemerintah terhadap bangsa ini, untuk mengunci kembali di dalam sebuah undang-undang. Hadiah dari pemerintah untuk bangsa ini? Iya, karena sudah menyebutkan bahwa inilah Pancasila yang diakui oleh negara, kalau ini nanti gol menjadi undang-undang, tidak akan ada lagi utik-utik, gitu, yang mengutik-utik itu. Tapi ada hikmatnya, Roshi, sekarang ini kita buat rancangan rame-rame soal rancangan ideologi Pancasila ini, ternyata orang yang dulu-dulunya itu anti-Pancasila, sekarang rame-rame membela Pancasila. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Dan kita memasukkan di dalam bab 1, pasal 1, butir 1, rancangan undang-undang ini. Mudah-mudahan nanti berhasil. Terima kasih. Terakhir Pak Mahfud, mengapa menurut Anda penting harus ada undang-undang RUU-BPIP? Begini, agar itu, RUU-BPIP, agar kita mempunyai satu organisasi yang terus memberikan penafsiran, membantu Presiden, merumuskan kebijakan. Siapapun Presidennya? Siapapun Presidennya, nanti, dan BPP itu ganti orang, setiap ini kan dipilih nanti, dari tokoh-tokoh masyarakat, lintas ormas, bukan pejabat-pejabat birokrasi lagi, lintas ormas nanti, NU, Muhammadiyah, Mawi, apa masuk ke situ, berbicara tentang bagaimana Pancasila ini dirumuskan dalam situasi pemerintahan tertentu. Sehingga tidak terkunci di situ, setiap periode bisa tantangannya berubah, nanti program Pancasilanya juga berubah. Pancasilanya sendiri tidak berubah sebagai nilai fundamental. Instrumentalnya bisa diubah oleh BPP ini, setiap periode tergantung kebutuhan pada saat itu. Pak Mahfud, sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Anda melihat bahwa ini harusnya sudah selesai, tapi ini yang seperti tadi saya tanyakan pada Bung Refil Harun, kalau Anda masih melihat ada tuntutan-tuntutan yang terkait dengan ideologi Pancasila, Anda mendefinisikan mereka sebagai apa? Mendefinisikan mereka pertama, ya kayak Pak Refili tadi, ada yang memang jernih, pengen punya pemikiran sebaiknya Anda usah. Tapi ada yang memang mau dicari apapun yang dikemukakan pasti dilawan, itu memang ada yang kayak gitu juga. Biarkanlah itu demokrasi nanti. Kan pasti ada argumen, ketika orang menolak atau mendukung ada argumentasinya yang bisa dipertahankan masing-masing, lalu harus diputuskan oleh negara melalui proses legislasi. Oke, biar pemerintah membiarkan itu karena itulah alam demokrasi dan biarkan itu menjadi selalu diskursus publik. Iya, betul. Makanya kesepakatan yang sangat mendasar tadi dengan Bu Puan dan para pimpinan DPR itu, pertama bahwa kita akan mulai dengan RUU BPIP itu untuk diapakan dengan catatan buka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membahas itu, memberi masukan itu. Terima kasih telah menonton!